Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Baik Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai alat yang disebut dengan Soft Star Alat ini berguna untuk mencegah Arus kejut Dimana arus kejut pada Arus kejut dari suatu alat itu Biasanya membuat MCB itu jatuh atau trik Baiklah kita mulai Soft Star artinya Star secara lembut ya Ini rangkaiannya Silahkan perhatikan Ini input ya Ketika setrum dimasukkan ke PLN Maka arus mengalir satu melalui atas ini Kemudian melalui R25 Ohm 10 Watt Dan yang satunya Kalau ini pasang Umpamanya ini yang netral Melalui Kabel yang bawah ini Masuk ke dalam alat Pada saat melalui R25 Ohm 10 Watt ini Itu hanya sekedar saja ya Sekedar saja untuk memicu Alat itu Umpamanya bor ya Atau televisi yang model jadul gitu ya Atau pompa air gitu ya Pompa air Jadi hanya sekedar memicu Untuk biar dia Memutar sesaat saja ya Kan arus yang besar itu Yang memakan besar itu Kan hanya saat start saja Selanjutnya kesananya kan Enggak besar arusnya ya Jadi biasanya pada saat start saja Arus itu besar Jadi jalur yang atas ini Hanya untuk sesaat Agar dia itu Ada setrum masuk ya Hanya untuk mengejutkan alat itu saja Nah kemudian Perhatikan Selanjutnya Setrum PLN ini Masuk melalui Kapasitor 0,47 mikrobarat 400 volt Dimana ini Mempunyai sifat tahanan ya Mempunyai sifat reaktansi Atau tahanan Nilainya ini Besar sekali ya Terhadap Listrik PLN Yang punya frekuensi 50 volt Ya jadi ini Ibarat ini adalah R ya Yang ini Yang 0,47 mikrobarat 400 volt Polnya 400 ya Karena harus di atas 220 Kemudian Disarahkan oleh Dioda Braid ini ya Untuk Menghasilkan Lombang penuh ya 4 buah 4 kali IN 4007 Disini keluar positif Ini keluar negatif Kemudian ini Apa Elko ya 100 mikrobarat Yang positifnya Yang di atas Yang negatifnya Di bawah ya Ini Ini Elko Ini Kalau ini kapasitor ya Tidak ada Plus minnya Ini Elko 100 mikrobarat 25 volt Ya Ini Sebagai filter ya Penghalus Penghalus Strum DC Jadi ini Sudah Sudah Standar ya Paralel Dengan Resistor 100 kilo Ya Setengah watt Kemudian Mengalir Kesini Ya Nah ini Ada Dioda Zener Dioda Zener IN 4746A Ini Dia membatasi Arus ini ya Membatasi Tegangan ini Tegangan ini Dibatasi Senilai 4746A Ya Jadi ini Pembatas ya Pembatas Tegangan Yang Dioda Zener ini Adalah Pembatas Tegangan Nilainya Kalau Ingin Tau Di Google Ada ya Oke Kita Teruskan Arus Mengalir Kesini Kemudian Kesini Nah Setelah Kesini Dia Kebawa Kesini Ya Ke Pembagi Tegangan Ini Setelah Dari Pembagi Tegangan Ini Kesini Nah Ini Masuk Ke Ngisi Ngisi Ini ya Ngisi Elko Yang 220 Mikro Parat 25 Pol Ya Setelah Dia penuh Ya Setelah Dia penuh Kemudian Menghidupkan Transistor ini Transistor ini Transistor NPN Emitter harus Dapat Negatif Perhatikan ini Ya Dia dapat Negatif Dari sini Kemudian Kollektor Harus Dapat Positif Ini Positif Ya Ini Dari Atas Dapat Positif Kemudian Basis Harus Dapat Positif Dia Dapat Positif Dari Pembagi Tegangan 68K Dan 6,8K Kemudian Si Elko Ini Sengaja Dikasih Elko Untuk Delay Delay Jadi Enggak Langsung Menghidupkan Transistor BD139 Tapi Delay Dulu Sesaat Sekian Detik Setelah Itu Hidup Transistor Ini BD139 On Karena On Berarti Dari C Ini Kesini Ke Emitor Nyambung Karena Nyambung Maka Arus Dari Positif Mengalir Melalui Relay Kemudian Ke C Ke Kolektor Kemudian Masuk Kesini Keluar Ke Emitor Kemudian Ke Negatif Karena Ada Arus Mengalir Dari Positif Ke Negatif Melalui Transistor Ini Maka Relay Ini On Karena Relay Ini On Maka Ini Si Pelatuk Ini Nutup Ya Pelatuk Ini Peklus Untuk Gitu On Karena On Maka Si Strum PLN Yang Tadi 220 220 220 Lewat Sini 220 220 Nih Sini 220 220 220 Pol AC Yang Awalnya Dia Melalui 25 Ohm 10 Watt Karena Si Relay Ini Sekian Detik Selanjutnya Ya Jadi Setelah 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 Di On Kan Itu Isi Ini Si Relay Ini Telat Jadi Ini Dulu 25 Ohm 10 Watt Dulu Yang Masih Setrum Ke Beban Setelah Sekian Detik Kemudian Baru Si Relay Ini Nutup Begitu Si Relay Ini Nutup Maka Si Arus Yang Awalnya Lewat Sini Melalui R Maka Sekarang Dia Lewat Sini Sini Nah Kesini Ke Beban Nah Kalau Sudah Lewat Sini Ya Mutlak Otomatis Sudah Tidak Ada Ini Tidak Ada Penghambat Tidak Ada Sifat Sobstar Lagi Jadi Sobstar Itu Adalah Hanya Menunda Ya Hanya Menunda Sekian Detik Hanya Menunda Sekian Detik Dimana Yang Awalnya Adalah Setarnya Itu Si Alat Ini Bebannya Terserah Mau Pompa Air Mau Lipisi Jadul Atau Ya Apa Ya Yang Makan Pada Saat Dihidupkan Makan Setrum Ya Bor Gitu Ya Bor Bor Listrik Gitu Ya Jadi Si rangkaian Sobstar Ini Adalah Menunda Sekian Detik Dimana Awalnya Adalah Si Air Ini Dulu Si Air Ini Dulu Ya Yang Suruh Ngasih Setrum Yang Suruh Ngasih Setrum Ke Beban Setelah Sekian Detik Baru Si Rangkaian Ini Menghidupkan Relay Ini Menarik Pelatuk Ini Maka Setelah Ditarik Pelatuk Nahon Maka Si Strum Yang Awalnya Tadinya Melalui Air Ke Sini Ke Beban Maka Sekarang Melalui Relay Sini Ke Beban Ya Saya ulangi Ya Secara Semintas Kapasitor 0,47 Mikro Parat Adalah Sebagai Air Jadi Ibaratnya Ini Adalah Air Air Yang Besar Sekali Kemudian Si AC Itu Si 220 Disarahkan Oleh Diode Empat Kali IN4007 Menjadi DC Keluarlah Disini Positif Ini Negatif Kemudian Ini Elko Dengan Kombinasi Air Ini Sebagai Perata Penghalus Ya Kemudian Diodesiner Ini Membatas Tegangan Ini Ya Tegangannya Ini Saya Belum Cek Ini 47 46 Itu Berapa Pol Ya Kemudian Arus Terus Kesini Masuk Kesini Untuk Pembagi Tegangan Ya Antara 68 Dengan 6,8 K Setelah Setelah Melalui Pembagi Tegangan Ini Kemudian Dia Masuk Kesini Mengisi Elko Ya Setelah Elko Penuh Dia Baru Menghidupkan Basis Setelah Basisnya Dikasih Strum Plus Maka Dia On Karena On Maka Antara C Dengan E Tersambung Karena Antara C Dengan E Tersambung Maka Ada Arus Mengalir Dari Positif Melalui Relay Masuk Ke Kollektor Keluar Ke Emitor Kemudian Ke Negatif Maka Relay Ini Bekerja Dia Awalnya Begini Maka Dia Menarik Pelatuk Ini Karena Karena Si Pelatuk Ini On Ditarik Oleh Relay Ini Yang Strum Awalnya Itu Melalui Sini Strum AC 220 Itu Maka Sekarang Melalui Ini R Ini Dimana Strum Yang Awal Itu Ketika Awal Dicolokin Atau Dihidupkan Di Sini Itu Hanya Sekedar Untuk Ngasih Arus Kejut Sajanya Arus Kejutnya Tidak Besar Kenapa Karena Memang Ada R Jadi Hanya Sekedar Pemicu Aja Komanya Kalau Borto Hanya Sekedar Seng Gitu Kemudian Selanjutnya Setelah Running Selanjutnya Running Melalui RR Ya Sebetulnya Alat ini Banyak Dijual Jadi Saya Kasih Pelajaran Di sini Biar Memahami Cara Kerjanya Saja Jadi Tidak Mutlak Setiap Yang Saya Terangkan Itu Yang Saya Ajarkan Itu Adalah Harus Nyontoh Begini Prakteknya Belijadi Pun Ada Yang Penting Cara Kerjanya Mengerti Kemudian Kalau Rusak Nanti Nyerbisnya Bisa Tapi Kalaupun Katanya Ini Mau Bikin Ini Komponen Ini Adalah Komponen Yang Benar Nilainya Ini Benar Jadi Silahkan Kalau Mau Bikin Silahkan Ini Nanti Di Screenshot Ya Saya Hapus Dua Ininya Biar Jangan Keliatannya Rucek Ya Silahkan Di Screenshot Barangkali Mau Praktek Bikin Sendiri Ya Udah Ya Saya Kira Sudah Cukup Saya Terangkannya Ya Demikianlah Keterangan Mengenai Cara Membuat Soft Star Dimana Alat Ini Bisa Digunakan Untuk Kelipisi Dadul Yang Star Makan Setrum Ya Atau Sanyo Ya Sanyo Yang Kecil Itu Pompa Air Yang 100 Watt Ya Atau Bor Bor Listrik Ya Jadi Ini Sangat Berguna Agar CMCB Tidak Bayar Tidak Trip Tidak Jatuh Ya Jangan Lupa Pijitkan Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikutnya Kalau ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pursa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Nomornya Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya